Hai guys, kali ini kita mau bikin nasi goreng sosis rasanya enak, pedes, guri cocok nih buat kita makan malam-malam guys kalau misalkan kita berasa lapar tinggal masak sebentar selesai, gak sampai 10 menit yuk kita coba masak tuangkan minyak sekitar 1 atau 2 sendok makan setelah minyak panas, kita masukkan 1 butir telur lalu kita aduk-aduk hingga dia matang dan harum setelah telurnya matang dan harum kita masukkan sosisnya ya guys lalu kita aduk-aduk lagi sampai sosisnya ini agak matang gitu ya guys nah sekarang waktunya kita masukkan nasinya guys kita aduk-aduk lagi sampai dia tercampur rata pastikan suhu kompornya lumayan panas ya guys kita pakai api tinggi supaya nasi goreng ini wangi jadi ada kayak bobo asapnya gitu guys nah untuk pecinta pedas kalian bisa tambahkan sambal bawang atau sambal apa saja yang kalian punya di kulkas ya guys sambal kecukan kalian nah lalu kita aduk-aduk sampai sambalnya ini tercampur rata di nasi tapi kalau kalian gak suka pedas atau untuk anak-anak gak usah dipakai gak apa-apa tetap enak rasanya kita aduk lagi aduk lagi dan aduk lagi nasi goreng ini sebaiknya kita masak agak lama ya guys supaya dia wangi wanginya keluar gitu dan enak rasanya nah sekarang kita tambahkan kecap ikan guys kalian bisa pakai kecap ikan apa saja tidak harus merek ini ya kira-kira 1 sendok teh atau sesuai selera guys lalu kita aduk-aduk lagi sampai rata sekarang kita aduk lagi lagi, lagi, dan lagi supaya nasi goreng ini wangi dan dengan api besar ya guys sekarang kalau kita pasukan lada putih ya guys lada hitam juga boleh kalau kalian suka sesuai selera aja nah setelah itu kita masukkan chicken powder atau kaldu ayam ya guys atau kalau kalian mau pakai kaldu sapi juga boleh nah sekarang kita aduk lagi aduk lagi aduk lagi sampai semuanya tercampur rata nah ini senjata pamungkasnya guys kita masukkan margarin sekitar 1 sendok teh atau sesuai selera ya guys margarin ini memberi efek harum gurih ke dalam nasi goreng kita guys jadi kita kayak makan nasi goreng di restoran-restoran itu deh lalu kita aduk lagi aduk lagi dan aduk lagi sampai sudah benar-benar harum dan semuanya sudah tercampur rata ya guys jangan lupa kita cobain rasanya sudah cukup atau tidak nah di step ini kalau kalian mau tambahkan kecap untuk yang suka manis boleh dicampur kecap manis ya guys tapi karena saya gak suka kecap manis saya gak campurkan nah guys rasanya udah enak yuk kita angkat dulu nah sudah jadi guys nasi goreng kita rasanya enak masaknya mudah kan gak sulit yuk kita coba kalau misalkan kalian lapar malam-malam tinggal goreng nasinya terima kasih ya untuk yang sudah menonton dan subscribe selamat makan sampai jumpa di video selanjutnya ini guys hasilnya tuh yuk makan dulu selamat menikmati